Selamat pagi, saya Novel poskupangwiki.com Sekarang bersama dengan Ibu Pendeta Emy Sartian dari Gemit Kami akan berbincang dengan Ibu Pendeta Emy Sartian Bagaimana menyikapi media sosial yang rambutan Fox Topik kita sebetulnya, bagaimana menyikapi media sosial Dalam persoalan soal kebangsaan dan turun Bagi saya sebetulnya itu bukan Nilai yang hanya ketika kita melihat untuk isu kebangsaan dan toleransi Semua isu yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari Itu kalau dilihat dari kacamata kebangsaan dan toleransi Maka dia akan mencoba untuk memulihkan isu-isu sara yang ingin merebut ruang publik Dan kemudian memecah belah kita sekalian Persoalannya itu baik secara individu maupun secara kelompok Itu juga harus menjadi doktrin kita untuk media sosial Karena selama ini ternyata baik individu maupun kelompok Ketika isu sara itu diolah dengan kacamata emosional Maka akan menimbulkan konflik berbasis sara Orang menjadi lebih primordialisme Orang menjadi lebih sekitarianisme Orang mulai menjadi saling bermusuhan Lalu kemudian ujaran kebencian itu muncul Tapi kalau di hati kita dan di cara berpikir kita itu Saya melihatnya sebagai sesama bangsa Indonesia Dalam konteks bahwa keberagaman itu kita harus menghargai Itu menjadi format dari cara kita melihat semua postingan-postingan media sosial Lalu ketika kita berreaksi terhadap apa yang disebut isu-isu sara yang menyesatkan kita Yang memprovokasi kita untuk lebih memperlebar konflik ketika membangun Dan ini yang sebetulnya harus kita membangun Yaitu melalui media sosial bagaimana kita membangun nasionalisme Indonesia Supaya tidak mudah diserang dan kita saling menyerang Karena perang yang paling menyakitkan itu adalah perang antar saudara sesama bangsa Yang dibelah oleh isu syarat Terutama isu etnik, isu agama, dan isu kelompok politik Dan itu dipermainkan betul Ibu pendeta, artinya bagaimana pesan Ibu pendeta untuk pengguna media sosial Agar bisa terhindar dari jerat hukum dan juga bisa mengetahui berita itu hoax Kita harus sadar-sadarnya bahwa media sosial ini kadang memprovokasi kita untuk melakukan kejahatan Membuat kriminal terhadap sesama Kita terbiasa dengan muka dengan muka Sekarang ada media yang memudahkan kita untuk baik membangun perdamaian atau mau menyakiti sesama Nah persoalan kita adalah bagaimana media sosial ini menjadi bagian dari hidup kita Untuk mencoba membangun hidup kita bersama dengan orang lain Sehingga ketika kita membaca di media sosial Biasa media sosial bermain soal emosi kita Sehingga emosi kita jangan terpengaruh dengan media sosial itu Kalau tidak maka media sosial itu akan menjajah Seringkali kan pendeta Emi begitu kita melihat satu postingan, video, atau foto kita langsung bereaksi Emosinya lebih besar daripada akal sehat Dan ini bentuk penjajahan baru bagi kita Karena kadang-kadang smartphone dan kemudian berita-berita di media sosial Itu mengkolonize, menjajah cara berpikir dan merasaan dan habit kita Saya pikir satu-satunya adalah kita harus juga membersihkan diri bahwa Saya tidak akan dijajah oleh alat dan teknologi Tetapi bagaimana saya memanfaatkannya untuk membangun diri dan juga membangun bangsa ini Karena siapapun yang memegang smartphone Dia mempunyai tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia Tidak hanya sekedar punya tanggung jawab pribadi Tapi ketika dia berkata dan kemudian berpikir Itu berarti dia ikut membangun bangsa ini Kalau dia tidak menyadari ini maka dia ikut untuk meruntuhkan Persekutuan dan juga apa yang disebut kebangsaan Indonesia Jadi itu kita harus hati-hati Baik, terima kasih Ibu Pendeta Terima kasih